Ya, olah nafas hari ini temanya atau grupnya untuk diabetes. Kemis untuk lansia. Apa sih yang perlu untuk seorang diabetes? Ya sebenarnya sama juga. Yang perlu untuk orang kanker ya ini juga. Orang kanker mau sembuh ya harus deep sleep. Orang kinjal, pankreas, liver untuk sembuh ya harus deep sleep. Karena regenerasi sel itulah kunci kesembuhan self-healing. Tidak pakai obat, tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Nah untuk tubuh menyembuhkan dirinya sendiri, maka tubuh harus dalam posisi mode rest and digest. Dan mode rest and digest itu terjadi pada waktu parasimpatitik sistem. Parasimpatitik sistem ini ketika gelombang otaknya teta dan delta, tidurnya pulis. Sedangkan orang yang bekerja, berantem, lari, takut, kecemas, gelisah, tapi orang perlu juga fokus ya. Kerja kan butuh fokus, itu fight system. Parasimpatitik sistem atau fight-flight mode. Nah waktu olah nafas, apalagi kalau kita whisky breathing, buangnya lebih banyak, maka kita ada pada parasimpatitik sistem. Orang yang nggak bisa tidur itu karena kalau cek gelombang otaknya, mungkin beta terus. Walaupun tidur pun beta terus. Nah kalau parasimpatitik sistem hubungannya dengan diabetes, apa yang terjadi? Pada waktu orang itu parasimpatitik sistem itu terjadi simpan gula. Makanya kalau gula mau tidur 120, bangun tidur malah 150, 180, malah naik bangun tidur. Padahal malam cuma tidur. Berarti malam tadi badannya berbaring, matanya merem, tapi tubuhnya tidak rest and digest mode. Tubuhnya tidak parasimpatitik sistem. Tubuhnya pikirannya, perasaannya tidak tidur. Pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana, hatinya masih khawatir, gelisah, takut, cemas, marah, jengkel, nggak bisa mengampuni. Pikirannya negatif, pikirannya takut, matanya merem, saking capeknya, tapi pikirannya nggak tidur. Nah itu bangun tidur, gulanya naik. Dan juga diabetes nggak sembuh-sembuh. Tapi kalau orang bisa mengatur tubuhnya ke parasimpatitik tone, yaitu dengan olah nafas, maka orang bisa menyimpan gula. Kalau sebalikannya ini menstimulasi gula untuk dilepas. Kenapa dilepas kalau simpatik sistem? Karena tubuh itu dalam kondisi mode bekerja. Bekerja butuh energi, maka lepas gula. Nah ini harusnya imbang sebenarnya. Paling tidak kalau orang-orang sehat itu biasanya parasimpatitiknya lebih tinggi. Bisa diukur pakai alat HRV. Kalau di kamp gabungan dengan Mas Gunggung, olah nafas, ritme, itu dites. Tubuh kita lebih banyak disimpatik atau parasimpatitik. Tadi soal mata, ada yang bertanya. Kalau olah nafas, misalnya matanya kayak mengecil. Iya. Ini kebalikannya. Kalau simpatik, marah, fokus, stres, itu matanya buka. Kalau parasimpatitik itu matanya menutup. Nah menutupnya itu karena ngantuk sebenarnya. Itu memang mekanismenya seperti itu. Makanya kalau orang insomnia, lalu dia olah nafas yang parasimpatitik, ya pasti akan bisa tidur. Memang karena parasimpatitik itu memang rest mode, mode tidur. Orang tidak bisa tidur karena tubuhnya, otaknya tidak pada mode ini. Kalau dalam gelombang frekuensi, makanya kita bagaimana berolah nafas supaya otak kita di gelombang theta dan delta. Di sini kesembuhan. Kalau di beta, ini mikir stres. Ini ritmenya otak, frekuensinya otak yang bisa diatur dengan frekuensinya olah nafas. Makanya Mas Dunggung mengajarkan olah nafas, ritme. Nanti kita langsung praktek saja. Kalau mau tanya jawabnya nanti pas workshop. Karena pagi hari kita bukan belajar, bukan workshop. Tapi praktek bersama, teorinya dikit-dikit 5-10 menit. Ini kalau dari segi olah nafas. Nah kalau MBSR, itu kan olah hati, olah rasa. Ternyata berhubungan antara gelombang otak dengan rasa. Misalnya, rasanya apa? Rasaan kita, jiwa kita. Malu, rasa bersalah, apatis, takut. Ini gelombang otaknya beta pasti. Mau olah nafas sampai ngegen kalau takut, khawatir, marah, stres. Gelombang otaknya pasti beta. Tidur, Pak. Bisa. Bisa. Bangun lagi. Begitu bangun, nggak bisa tidur lagi. Maka harus olah rasa, olah hati. MBSR namanya. Olah pikir, kognitif. Supaya hatinya ini ke mana? Ke atas. Netral. Menerima apa adanya. Willingness ini berarti optimis. Makanya ada modul acceptance itu apa sih? Kabar diri. Menerima diri sendiri. Ada olah nafas. Serial modul 4 di saya, modul olah nafas cinta kasih. Karena begitu cinta kasih, suka cita, pengharapan. Kalau di sini, kesadaran murni. Senci itu banyak mengarah kepada kesadaran murni. Kalau saya kan, istilah saya soul healing and miracle. Perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga muncul kesadaran hidup. Ini energinya, kalau ini bicara energi. Senci banyak bicara soal energi. Di hubungkan dengan keperasaan. Sama juga MBSR itu banyak berbicara mengolah rasa. Supaya rasa, pikir, itu kita bergerak meninggalkan areal takut. Yang pakai istilah yang lain lagi. Meninggalkan areal neraka. Hell menuju areal sorga. Meninggalkan areal kematian. Kalau di sini pakai, menggunakan istilah. Di bawah ini hanya paradigma untuk bertahan hidup saja. Tapi yang di atas ini paradigma spiritual. Dalam paradigma spiritual itulah terjadi di sini kesembuhan. Dan secara otak, gelombangnya teta-delta. Gelombang otak ini bisa didekati dengan ritme nafas. Bisa didekati dengan olah pikir, olah rasa. Gimana kalau digabung? Tentunya makin mantap. Orang diabetes, sebenarnya sama. Orang diabetes, neum, kista, kanker, ginja, lever. Semuanya butuh ke olah nafas, ke arah. Gimana caranya mencapai gelombang teta dan delta. Cuma kita kasih tema diabetes, yang diabetes datang. Nanti kalau saya bikin olah nafas buat ginjal, pasti yang ginjal pada datang. Sebenarnya isinya sama. Secara umum. Secara umum sama. Ada perbedaan dikit-dikit buat orang jantung. Tapi orang diabetes pun perlu menstabilkan gula dengan cara apa? Kalau saya sekarang, sebelum kita praktek, kan tadi tanya ritme-ritme yang beda. Kalau saya sebenarnya enggak mengajarkan perbedaan ritme yang terlalu detail. Karena prinsipnya para modul 4 saya itu kan autonomic nervous system. di mana mengajarkan prinsip simpatik dan parasimpatetik tadi untuk semua penyakit. Mas Gunggung karena sudah cukup lama, 20 tahun, dia mendalami lebih detail. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari biskuat. Kalau mau aneka ritme yang berbeda-beda gimana? Masuk ke YouTube, ketik olah nafas ritme. Mau tambah OMG juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ketik olah nafas ritme. Apa yang muncul? Ya banyak banget. Nanti misalnya nih, olah nafas untuk mood booster. Nah ini sebenarnya kayak Wim Hof. Tarik buang-tarik buang 30 kali, terus tahan nafas. Setelah tahan nafas, tarik nafas, tahan 10 detik, ya udah kayak Wim Hof, cuma diukur dengan pasti. Tariknya 2 buang 2 untuk mood booster. Tarik 8 buang 8. Untuk apa? Perbaikan kanker. Nah kalau saya kan ngajari water breathing modul 4 juga, ngajarinya tarik 8 buang 8. Buat diabetes sebenarnya sama juga, karena tarik 8 buang 8 itu akan pada keseimbangan hormon. Orang diabetes kan butuh keseimbangan hormon juga. Kalau kekurangan insulin, ya diabetesnya bagaimana bisa mau turun. Nih, olah nafas untuk kelistrikan jantung. Nanti ini kita akan lakukan juga hari ini. Ini adalah juga dipakai untuk olah nafas menstabilkan gula darah. Dengan ritme yang ini sebenarnya kan water breathing, tapi progresif. Dari 33, 55, 10. Nah dan seterusnya banyak banget. Tinggal, karena hari ini diabetes, kita ketik olah nafas, ritme, diabetes. Olah nafas, ritme, diabetes. Saya yang saya harankan itu. Kelas normalisasi diabetes. Hari ini kita mencoba biski breathingnya 24, 26, 28, 20. Ini ekstrim banget. Ya karena untuk mengejar parasimpatetik tadi. Orang insomnia, ya juga perlu ini. Orang insomnia kan keorang parasimpatetik, maka bukan lagi tarik 2, buang 4. Tarik 2, buang 6. Tarik 2, buang 8. Kita akan praktek ini hari ini. Lalu nanti Wim Hofnya, kalau Mas Kunggu nyebutnya seperti Wim Hof, itu adalah seperti Wim Hof, tapi tariknya tarik 2, buang 4. Lalu tahan nafas. Tidak pakai relaksasi. Kenapa? Ya karena itu tujuannya untuk menyasar. Setelah ini kita langsung praktek ya. Waktunya udah saya harus berangkat ke studio MNC untuk tapping program pola hidup sehat. Empat episode tadi ini dengan dokter Genti. Jadi jam 7 saya harus beres. selesai. Jadi setelah ini kita langsung praktek ya. Yang kita kejar itu kan sebenarnya bagaimana sistem hormon kita ini menjadi normal kembali dengan cara membawa tubuh kita yang orang sakit itu biasanya enggak imbang ya. Ini orang sakit nih. Terjadi autonomic nervous system disfungsi. Disfungsi autonomic nervous system. Bahkan itu bisa merusak otak karena kebanyakan simpatik nervous system kebanyakan kekurangan parasimpatetik. Nah kalau kekurangan parasimpatetik padahal itu fungsi untuk tidur. Dan selama tidur itu terjadi digest pencernaan regenerasi sel. Ya kagak sembuh-sembuh makan makanan bergisi pun masuk ke perut dibuang lagi ke jamban minum obat masuk perut buang jadi kencing jadi maka kita harus bisa tidur pulas. Harus bisa mencapai gelombang otak teta dan delta. Nah itulah yang sebenarnya dicari dengan banyak cara. Kelas-kelas meditasi misalnya lebih menekankan pada rasa ini. Kelas-kelas olah nafas yang lebih mau ilmiah lebih menekankan pada frekvensi dan pembahasannya ya metabolisme tubuh ya enggak ada bahas energi dari alam semesta atau dari cahaya kehidupan dari langit itu enggak ada. Itu kebanyakan kelas-kelas yang memang berhubungan memasukkan unsur kepercayaan di dalam pelajarannya. Kalau orang Indonesia biasanya malah senang banget sama yang ada unsur-unsur kepercayaan jadi yakin banget. Padahal sebenarnya yakinnya itu, tenangnya itu. Saya pun juga kadang memang memasukkan kepercayaan saya dalam arti soal olah hati-olah rasa ini dimana kita punya hati menuju ke kasih, suka-cita, pengharapan. Oke, kita perfect. Kalau yang mendengarkan rekaman ini maka audionya nanti ada di link di bawahnya. Kalau Anda melihat rekaman ini di Youtube maka Anda silakan masuk di WA Group Pola Hidup Sehat free ke WA nomor 0817 4126 365 yang di WA Group maka link audionya untuk praktek ada di dalam caption. Kita akan mulai belajar sekarang. terima kasih.